Halo, Cecero Mad Kitchen mau masak mie ayam jamur ala rumahan Ini ada ayam yang sudah dipotong-potong, beratnya 350 gram Ayamnya itu campur ya, ada kulit, ada tulangnya, ada dagingnya, dipotong kasar Jamur kancing segar 250 gram, sudah saya cuci bersih jamurnya Boleh kalian pakai jamur kalengan kalau nggak ada yang segar Saya potong kasar aja jamur ini Gagangnya nggak saya buang karena memang gagangnya juga enak Saya pindahkan ke mangkuk, sisihkan Bahan untuk membuat minyak bawang, ada 7 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih Saya iris-iris dulu Kita bikin minyak bawang dulu ya, untuk mie ayam 100 ml minyak goreng Goreng bawang merah dan bawang putih Aduk-aduk Jadi minyak bawang itu ada yang pakai bawang merah aja, ada yang pakai bawang putih aja Saya pakai campuran keduanya, bawang merah dan bawang putih Lalu kita angkat, tiriskan Bawang yang udah digoreng tadi mau saya haluskan Saya haluskan pakai ulekan seperti ini Kita bikin minyak bawang dari bawang merah dan bawang putih yang digoreng Kalau sudah halus, sisihkan dulu Ini minyak yang udah kita pakai buat menggoreng bawang tadi Kita campurkan aja dengan bawang yang udah dihaluskan tadi Lalu diaduk-aduk Minyak bawangnya sudah jadi Sisihkan Sekarang bumbunya ada setengah sendok makan ketumbar butiran Setengah sendok makan lada putih butiran Kita haluskan dulu ketumbar dan lada Ini sudah agak halus Bumbu yang mau dihaluskan lainnya Ada 15 siung bawang merah 4 siung bawang putih Kemirinya 5 butir udah disangrai Kunyit 8 cm atau 2 ruas kunyit Jahenya 3 cm Lengkuasnya 2 cm Sedikit-sedikit aja ya jahe, lengkuas Kita potong-potong Setelah dipotong-potong bumbunya Kita campurkan dengan lada dan ketumbar Masukkan ke dalam grinder Lalu tambahkan sedikit air Haluskan jadi satu Ini sudah halus bumbunya Bahan lainnya ada daun jeruk 10 lembar Kita pakai banyak daun jeruk ya 2 lembar daun salam 2 batang serai Saya geprek dulu serehnya Digeprek-geprek kayak gini Jangan lupa kita pakai tomat merah Satu buah Semua bahan ini sudah dicuci bersih Daun bawang Satu batang Daun bawang ukuran besar Saya potong-potong Tadi tomat udah dipotong Daun bawang juga kita potong-potong Daun bawang ini wajib ya Ini minyak goreng Sisa menggoreng bawang yang tadi itu Saya ambil sebagian untuk bikin minyak bawang Tadi videonya udah kita take ya Bikin minyak bawang Sisanya kita pakai buat menumis bumbu Aduk-aduk bumbunya sampai harum Masukkan serai Daun salam Daun jeruk kita sobek-sobek dulu Aduk-aduk bumbu kuning ini Ini bumbu yang enak banget buat bikin mie ayam jamur Kalau bumbunya sudah mateng Masukkan ayam yang udah dipotong-potong kasar tadi Ini saya pakai ayam potong biasa Bukan ayam kampung Semakin banyak kulitnya semakin gurih Aduk-aduk sampai berubah warna Setelah ayamnya berubah warna seperti ini Kita masukkan jamur yang udah dipotong-potong Jamur kancing atau champignon Yang segar Kalau nggak ada yang segar bisa pakai yang kalengan Kalau sudah tercampur rata Tambahkan garam setengah sendok makan Gula pasirnya setengah sendok makan Kaldu bubuknya satu sendok teh Saya pakai kaldu jamur Aduk-aduk lagi Masukkan kecap 3 sendok makan kecap manis Kalau kurang nanti bisa ditambahkan lagi kecap manisnya Tambahkan tomat yang udah dipotong-potong Aduk-aduk Kita masak dulu ayam ini sampai mateng Tuang air 400 ml Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romade Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ayamnya sudah mateng Kita masukkan daun bawang Ini udah mendidih dari tadi Jadi saya masukkan daun bawang Rasanya juga udah enak Matikan apinya Taburi dengan bawang merah goreng Bawang merah gorengnya wajib ya Hai CC Romade Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang 4 buku resep masakan CC Romade Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Untuk mie ayamnya saya pakai mie segar Ini mie yang segar ya bukan mie kering Dan sawi Sawi ini sudah saya cuci bersih Sawi hijau kita potong-potong Daun bawang saya potong-potong untuk toppingnya daun bawangnya ini Sekarang kita rebus air sampai mendidih Saya mau merebus mie segarnya Kita masukkan aja Sebaiknya jangan pakai mie kering Pakai mie yang masih fresh Biar lebih mirip sama mie ayam yang dijual abang-abang Masukkan sawi hijau Kita rebus sebentar aja 1-2 menit Sesuai dengan kemauan teman-teman Kalau mau yang setengah mateng 1 menit juga udah mateng Langsung kita angkat aja Ditiriskan airnya itu Siapkan mangkuk Kita beri sedikit garam Sejumput garam Sejumput MSG Sejumput lada putih bubuk Dan ini minyak bawangnya 1 sendok makan penuh Aduk-aduk sampai tercampur rata Masukkan mie yang udah direbus bersama dengan sawi hijau itu Nah ini satu porsi ya Kita aduk-aduk dulu Pakai garam, minyak bawang, lada Ada micinnya sedikit Nah ini ayam jamurnya kita taruh sebagai topping Tambahkan daun bawang Taburi dengan bawang merah goreng Ini belum ada kuahnya Kuahnya kalian bisa bikin sendiri Sambel cabai rawit Saya kasih kuah dari ayam jamurnya Mie ayam jamur ala rumahan Udah siap untuk disajikan Kalau dari penampilannya ini Kelihatan enak banget Saya udah gak sabar Saya cobain Jamurnya itu enak banget Matengnya pas Bumbunya sedap Saya makan mie-nya Beneran enak banget Ini gak kalah dari mie ayam jamur Yang dijual abang-abang gerobakan Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye